selamat menikmati saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu pengharapanku hanya padamu hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya amin mari bapak ibu kita membuka alkitab kita dari kitab yeremia pasal 4 ayat 19 sampai dengan yang ke 31 demikianlah firman Tuhan saya akan membacakannya bagi kita semua sekali lagi yeremia pasal 4 ayat 19 sampai dengan ke 31 demikianlah firman Tuhan aduh dadaku dadaku aku menggeliat sakit aduh dinding jantungku jantungku berdebar-debar aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangka kalah pekik perang kehancuran demi kehancuran dikabarkan seluruh negeri dirusakkan kemaku dirusakkan dengan tiba-tiba tendaku dalam sekejap mata berapa lama lagi aku melihat panci-panci itu dan mendengar bunyi sangka kalah itu sungguh bodohlah umatku itu mereka tidak mengenal aku mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian mereka pintar untuk berbuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu aku melihat kepada bumi ternyata campur bau dan kosong dan melihat kepada langit tidak ada terangnya aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bukit pun goya aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan di hadapan murkanya yang menyala-nyala sebab beginilah firman Tuhan seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap karena hal ini bumi akan bergabung dan lahir di atas akan menjadi gelap sebab aku telah mengatakannya aku telah merancangnya aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu oleh karena hirup pikuk pasukan berkuda dan pemana seluruh negeri melarikan diri mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya dan engkau yang dimusnahkan apakah yang hendak kau lakukan mengapa engkau mengenakan pakaian kirmijim menghiasi dirimu dengan perhiasan emas memalik matamu dengan celak sia-sia engkau memperolek memperilok dirimu pecinta-pecintamu menolak engkau bahkan mereka ingin mencabut nyawamu sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama suara putri sion yang mengap-mengap yang merentang-rentangkan tangannya celakalah aku sebab aku minasa di depan para pembunuh amin bapak ibu saling terkasih kita kembali merenungkan dari kitab Yeremia bagaimana nabi Yeremia melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel bagaimana Allah boleh bernubuat bahkan berfirman kepada Yeremia tentang bagaimana perilaku dari bangsa Israel yang telah menyimpang bahkan berjinah daripada Allah bapak ibu saling terkasih tema firman Tuhan hari ini akan kita renungkan adalah jangan mengeraskan hati jika kita telah membaca ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini bagaimana penglihatan Yeremia apa yang telah Yeremia ketahui melalui pemberitaan yang disampaikan Allah kepadanya ia melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang kacawalau yang akan mengalami kesusahan ia akan mengalami penderitaan ia akan mengalami persoalan di dalam kehidupan mereka karena mereka telah berjinah bahkan meninggalkan Allah demi pergi mencari Allah lain yang tidak mampu memberkati mereka yang tidak mampu menolong mereka berjalan di dalam kebenaran sehingga Allah tidak mengkehendaki hal demikian dan Allah menginginkan bangsa Israel mengalami murka Allah inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di pada bangsa Israel dan hari ini apa maksud firman Tuhan yang kita renungkan bagi kita ini adalah teguran kepada bangsa Israel apakah ini berarti dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu saya yang terkasih apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia apa yang disampaikan Allah melalui Nabi Nabi Yeremia ini adalah bertujuan untuk boleh mengajak bangsa Israel bertobat berbalik dari kehidupannya yang jahat yang mana mereka telah meninggalkan Allah supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah dan melakukan setiap kehendak Allah yaitu firman Allah yang boleh disampaikan melalui para Nabi untuk tetap setia boleh senantiasa berada di dalam anugerah Allah namun Bapak Ibu bangsa Israel kita melihat hal ini adalah suatu murka yang daripada Allah Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka karena kebebalan mereka Allah terus mengasihi bangsa Israel sehingga firman Tuhan yang terlenungkan beberapa hal yang lalu bagaimana anugerah Allah begitu besar nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel walaupun mereka telah berjina meninggalkan Allah namun Allah rindu mereka kembali bertobat sehingga mereka akan diberkati oleh Allah namun dalam pasal 4 kembali Allah berbicara bagaimana bangsa Israel tetap dalam ketika tengkukan mereka mereka berjina daripada Allah sehingga Allah berkata bahwa apapun yang akan mereka lakukan semuanya akan mengalami kegelapan dikatakan bahwa di atas langit tidak ada lagi terang semua kegelapan apa yang mereka lakukan tidak akan mendatangkan hasil dalam hidup mereka bayangkan bapak ibu yang terkasih jikalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita pada zaman ini oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita secara terkhusus kepada bangsa Israel telah dikatakan supaya mereka bertobat dan kepada kita hari ini mari bapak ibu jangan kita mengeraskan hati kita ketika kita mendengar firman sungguh lagi mendekatkan diri kepada Allah supaya kita tidak mengalami murka Allah sebagaimana akan dinyatakan ke tengah-tengah bangsa Israel bangsa Israel diajak untuk bertobat namun hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa kita telah mengenal penerbus itu yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita kita diajak untuk tidak mengeraskan hati kita namun mari buka hati kita menerima Sang Juru Selamat menerima Injil Kebenaran itu menanamkannya dalam hidup kita sehingga kita boleh berakar bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah sebagaimana yang dikehendaki Yesus Kristus dalam hidup kita oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih bangsa Israel diajak lewat permantuhan ini untuk bertobat demikian dengan hidup kita bukan hanya bertobat namun bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita kita menjadi pelaku pelaku firman Tuhan bukan hanya menjadi pelaku namun kita keberitakan Injil sebagaimana imah amarat agung berkata sampai ke ujung bumi sampai Allah boleh memanggil kita boleh bersama sama dengan dia di dalam kerjaan surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya oleh karena itu Bapak saya terkasih sekali lagi saya katakan melalui firman Tuhan hari ini jangan pernah mengeraskan hati untuk boleh hidup dalam keberan firman Tuhan buka hatimu tanamkan keberan firman Tuhan maka kita akan dipupuk oleh Allah untuk menghasilkan perbuatan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Allah amin mari kita berdoa Bapak firman firman Tuhan sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami terima kasih Bapak yang menjadi kerinduan kami dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu pengharapanku hanya padamu Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu pengharapanku hanya padamu hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya percaya Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, Hatiku percaya, hatiku percaya, Hati ku percaya, selalu ku percaya, Lord, I will trust in You, Lord, I will trust in You, Lord, I will trust in You, my heart will trust in You, My heart will trust in You, my heart will trust in You.